Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dari Balu Channel yang ada gimana-mana Khususnya siswa SMK kelas 10 Program kalian desain dan produk kreatif kriya Kompetensi kalian kriya kreatif aden testil Kemudian kreatif kulit dan imitasi Kemudian kriya kreatif keramik Kriya kreatif logam dan perhiasan Kemudian kriya kreatif kayu dan rotan Ya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan Video pembelajaran pada mata pelajaran C2 Peminetan C2 yaitu gambar Ya kesempatan kali ini saya akan Ya menampilkan video pembelajaran menerapkan prosedur gambar ornamen Ya mari kita simak video berikut ini Pada mata pelajaran gambar yaitu menerapkan prosedur gambar ornamen ya itu terletak pada Ya tadi 3.10 yaitu menerapkan prosedur gambar ornamen Yang sebelumnya ada materi ya menerapkan prosedur gambar teknik sudah kita lewati ya kita lanjutkan Yang pertama adalah pengertian ornamen ya istilah ornamen berasal dari kata orner yaitu dari bahasa latin yang berarti menghiasi Sedangkan dalam bahasa inggris ornamen berarti berhiasan Secara umum ornamen adalah suatu hiasan atau elemen dekorasi yang diperoleh dengan meniru atau mengembangkan bentuk-bentuk yang ada di alam Jadi ini biasanya ornamen itu ya idenya itu adalah Yang ada di alam baik itu tumbuhan ya binatang manusia gunung Yang dijadikan ide kemudian distilasi atau dibentuk ditambah sehingga menjadi bentuk-bentuk ornamen yang sangat indah Kemudian ornamen adalah ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam karya seni rupa yang diterapkan sebagai pendukung konstruksi Membatas simbol dengan tujuan utama menambah keindahan Yaitu menambah keindahan benda yang ditempati Sedangkan corak dari ornamen kebanyakan lebih bersifat dekoratif Ornamen ini merupakan ungkapan perasaan yang kemudian diwujudkan dalam karya seni rupa Bisa sebagai konstruksi pembatas simbol-simbol tertentu Dengan tujuan utamanya adalah menambah keindahan pada benda tersebut Kemudian secara garis besar Motif yang digunakan untuk menyusun sebuah ornamen dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah motif geometris Yaitu bentuk-bentuk yang bersifat teratur Bersifat teratur, terstruktur, dan terukur Contohnya adalah bisa segitiga Kemudian lingkaran, segitiga, poligon, swastika, garis, neander, dan lain-lain Jadi ini biasanya bentuk-bentuk geometris itu untuk ornamen yang terukur Kemudian yang kedua adalah motif organis Yaitu bentuk-bentuk yang tidak teratur Misalnya daun, flora, kemudian fauna, manusia, dan lain-lain Itu secara garis besar motif dibedakan menjadi dua Yaitu geometris dan organis Ini adalah contoh-contoh motif geometris Di sini ada meander Ini biasa dipakai untuk motif-motif primitif Kemudian motif pilin Yang berulir-ulir itu Kemudian ada motif tumpal Motif tumpal itu biasa dipakai untuk pinggiran-pinggiran Pinggiran misalnya untuk bawaan kain Dan lain-lain Selanjutnya motif organis Motif organis ini Seperti contohnya ini adalah diambil dari Stilasi dari flora Yang telah dirubah sehingga bentuknya menjadi lebih indah Dengan ditambahi atau dikurangi Tetapi tidak mengurangi bentuk aslinya Jadi orang melihat itu tetap Oh ini bunga Ini flora Ini fauna dan lain-lain Kita lanjutkan Kemudian fungsi ornamen Fungsi ornamen Dibedakan yang pertama adalah fungsi murni estetis Apa itu Ya itu untuk Ornamen tersebut adalah fungsinya hanya untuk memperindah penampilan bentuk produk yang dihasil Sehingga menjadi sebuah varia seni Fungsi ini Fungsi ini Tampak jelas pada Benda-benda keramik Atau produk-produk kerajinan keramik Ya ini Hiasan ornamennya ini Kemudian Batik Kemudian Perhiasan ini cincin Kemudian ada juga Senjata Dan masih banyak Ya masih banyak Produk-produk kerajinan yang dihiasi Dengan fungsi Murni estetis Yaitu untuk keindahan semata Dengan Ornamen yang diterapkan pada beda ini Akan menambah nilai Akan menambah nilai jual Ya akan menambah nilai estetis Sehingga Benda-benda ini Ya Akan lebih bermakna Dibandingkan kalau misalnya keramik ini polos Ya atau kain polos Ya cincin polos Kemudian Seperti ini senjata polos tanpa hiasan Tanpa ornamen Pasti nanti nilainya akan berbeda Nilai jualnya akan berbeda Orang akan lebih tertarik Kepada Benda-benda yang Ada hiasannya Atau ada ornamennya Kemudian Selanjutnya Fungsi yang kedua adalah Sebagai fungsi simbolis Atau lambang Ya ini biasa Dipakai untuk Hiasan-hiasan candi Atau bangunan-bangunan Kerajaan Kraton Ya Mereka menggunakan Ornamen sebagai simbol Ya Contohnya seperti ini Ini motif Ya Pintu kebang Masuk candi Borobudur Ya disini adalah Motif Kala Ya Kemudian Produk potor tersebut Berisifat keagamaan Atau kepercayaan Jadi dengan Dengan apa Dengan menampilkan Atau menambah Ornamen Pada Bidang-bidang Atau pada Tempat-tempat tertentu Mereka percaya Bahwa Misalnya ini Gerbang candi Merupakan gambaran Mukaraksasa Atau Banaspati Sebagai simbol Penolak balak Sebagai simbol Penolak balak Atau penolak Marabahaya Atau musibah Ya Kemudian Biawak juga Sebagai motif Ornamen Dimasukkan sebagai Penjilmaan roh nenek Moyang Kemudian Naga Sebagai lambang Dunia bawah Dan burung Dipandang sebagai Gambaran roh Terbang menuju Surga Serta simbol Dunia atas Kemudian pada Kompleks Keratan Yogyakarta Ya terdapat Motif Ias berbentuk Dua Hekor naga Yang saling berbelit Ya Ornamen tersebut Selain sebagai Tanda titi Mangsa Atau Waktu Ya Saat Berdirinya Keraton Jadi disini Menjelaskan Kapan itu Keraton Yogyakarta Berdiri Yaitu dengan Lambang-lambang Binatang-binatang Tertentu Juga Merupakan Simbol Bersatunya Raja Dengan rakyat Yang selaras Dengan konsep Manunggaling Kawulo Langkusti Dalam bahasa Atau dalam Kepercayaan Jawa Yaitu menyatunya Ya Rakyat biasa Dengan Raja Seperti itu Kemudian Kita lanjutkan Fungsi yang ketiga Adalah Sebagai fungsi Konstruktif Atau Berhubungan dengan Kekuatan Yaitu Secara struktural Berarti Ornamen dapat Digunakan Sebagai penyangga Atau Untuk Menopang Atau Menghubungkan Atau Memperkokok Konstruksi Tiang Talang air Pancuran Gumbungan Atau Ada kalanya Didesain Dalam bentuk Ornamen Yang tidak Saja Memperindah Penampilan Karena fungsi Hiasnya Melainkan Juga berfungsi Konstruksi Jadi Fungsi Ornamen Di sini Tidak hanya Sebagai Biasan Semata Tetapi Dia juga Sangat menentukan Konstruksi Atau Kekuatan Bangunan Tersebut Ada pun Fungsi Teknis Konstruksi Sebuah Ornamen Terkait Rat Dengan Produk Yang Biasinya Artinya Jika Ornamen Itu Dibuang Atau Ditiadakan Berarti Tidak ada Produk Yang Tersangkutan Contohnya Seperti Ini Tiang Tiang Ini Ada Motif Ini Sangat Menentukan Dalam Kekuatan Bangunan Tersebut Kalau Motif Itu Dihilangkan Ornamen Otomatis Tiang Tidak Bisa Berdiri Seperti Ini Jadi Sangat Sebagai Hiasan Juga Sebagai Kekuatan Sebagai Konstruksi Konstruksi Bangunan Tersebut Jadi Ada Nilai Hiasnya Ada Nilai Fungsinya Sebagai Penopang Bangunan Kita Lanjutkan Lagi Kemudian Prosedur Menggambar Ornamen Ini yang Sangat penting Bagaimana Cara Menggambar Ornamen Yang Baik Yang Bagus Kita Harus Yang Pertama Adalah Memperhatikan Bentuk Yang Akan Kita Gambar Apakah Motif Fauna Flora Manusia Yang Merupakan Motif Organis Atau Geometris Jadi Kita Tentukan Dulu Kita Mau Menggambar Apa Kita Cari Ide Dari Flora Fauna Atau Manusia Atau Alam Yang Lain Alam Benda Yang Lain Kita Tentukan Kemudian Yang Lebih Utama Lagi Adalah Mempersiapkan Alat Dan Media Gambar Kemudian Yang Ketiga Adalah Menentukan Ukuran Pada Gambar Yang Akan Dibuat Salah Satu Kunci Dalam Membuat Ornamen Atau Ragam Bias Adalah Pengulangan Maka Ukuran Gambar Harus Cukup Untuk Diulang Beberapa Kali Pada Media Misalnya Minimal Ada 5 Sampai 6 Berjejer Pola Pengulangan Dalam Satu Kertas Kemudian Yang Keempat Adalah Membuat Sketsa Ukuran Dan Pola Pengulangan Yang Akan Diikuti Oleh Ornamen Berupa Beberapa Kotak Jadi Kertas Kertas Itu Kita Bagi Kotak Kotak Kemudian Kita Membuat Satu Ornamen Pada Kotak Itu Kemudian Diulang Ulang Ya Bisa Diciplak Ke Bidang Bidang Kotak Kotak Berikutnya Selanjutnya Adalah Membuat Sketsa Atau Bidang Ornamen Pada Salah Satu Kotak Atau Bidang Kola Yang Telah Dibuat Ya Tadi Sudah Dijelaskan Setelah Kotak Kota Dibuat Kita Buat Ornamen Ya Mau Bentuk Organis Atau Geometris Kemudian Setelah Jadi Ornamen Dalam Satu Kotak Itu Kemudian Kita Buat Ciplak Kita Buat Diciplak Kemudian Untuk Diterapkan Pada Kotak Kotak Berikutnya Sehingga Terjadi Pengulangan Motif Yang Sama Kemudian Yang Kenam Adalah Menyelesaikan Semua Bidang Pola Yang Masih Belum Terisi Setelah Satu Pola Selesai Kemudian Diisi Semua Bidang Yang Masih Kosong Yang Terakhir Adalah Setelah Semua Bidang Terisi Dengan Ornamen Kita Warnai Kita Rapikan Kita Mungkin Beri Spidol Kita Beri Tambah Tambah Tentu Dengan Mengikuti Pola Tersebut Sehingga Ornamen Tersebut Menjadi Lebih Indah Lagi Kemudian Dalam Pembuatan Ornamen Ada Berapa Teknik Pengulangan Dalam Pembuatan Ornamen Primitif Yang Pertama Teknik Full Repeat Yang Kedua Teknik Full Drop Repeat Yang Ketiga Teknik Full Half Repeat Yang Keempat Teknik Rotasi Yang Kelima Teknik Reverser Yang Keenam Teknik Interval Dan Yang Ketujuh Teknik Random Untuk Lebih Cilanya Kita Coba Lihat Satu Yang Pertama Teknik Full Repeat Yaitu Menciptakan Ornamen Dengan Menyusun Motifnya Melalui Pengulangan Secara Penuh Dan Konsisten Contohnya Seperti Ini Ada Satu Motif Kemudian Diulang Di Jejer Jejer Secara Sehingga Ini Diulang Secara Penuh Konsisten Tidak ada Perubahan Jaraknya Sama Bentuknya Sama Itu Teknik Full Repeat Saya Kira Cukup Jelas Kemudian Yang Kedua Adalah Teknik Full Drop Repeat Teknik Penciptaan Ornamen Dengan Menyusun Motifnya Melalui Pengulangan Yang Dikeser Atau Diturunkan Kurang Dari Setengah Jadi Diturunkan Sedikit Dalam Arti Penempatan Motif Selalu Diturunkan Kurang Dari Setengah Posisi Motif Sebelumnya Hampir Sama Dengan Yang Pertama Teknik Full Repeat Teknik Teknik Penciptaan Ornamen Dengan Menyusun Motifnya Melalui Pengulangan Yang Dikeser Atau Diturunkan Setengahnya Jadi Dari Setengah Motif Kita Turunkan Motif Sebelahnya Kemudian Sebelahnya Kita Sama Dengan Jadi Ber Berjarak Motif Yang Sebelah Sini Sama Sebelah Sini Tapi Yang Antara Ini Dia Turunkan Setengah Seperti Ini Turun Dari Setengah Sini Begitu Seterusnya Itu adalah Teknik Full Half Repeat Selanjutnya Teknik Rotasi Menarik Teknik Penciptaan Ornamen Dengan Menyusun Motifnya Secara Berulang Memutar Bertumpu Pada Titik Pusat Seperti Ini Ini Adalah Motif Sama Ini Pada Dasarnya Adalah Motif Satu Motif Yang Diulang Secara Memutar Itu Adalah Teknik Rotasi Jadi Ada Motif Kemudian Diulang Secara Memutar Sehingga Menghasilkan Motif Yang Bagus Ini Ini Adalah Motif Dari Bentuk Dasarnya Adalah Segitiga Segitiga Sini Kemudian Diulang Lagi Diulang Disambung Memutar Sehingga Membentuk Motif Seperti Ini Selanjutnya Yang Kelima Adalah Teknik Reverse Teknik Penyusunan Motif Pada Ornamen Dengan Cara Berhadapan Berhadapan Atau Berlawanan Arah Sejajar Satu Dengan Yang Lain Ini Motif Biasa Dipakai Untuk Motif Pinggiran Motif Pinggiran Selanjutnya Yang Ke Enam Adalah Teknik Interval Teknik Penyusunan Ornamen Dengan Menempatkan Motif Secara Selang Seling Menggunakan Dua Motif Berbeda Ini Ada Dua Motif Yang Berbeda Seperti Ini Motif Setengah Lingkaran Kemudian Motif Selang Seling Motif Lingkaran Kemudian Diulangi Lagi Seperti Itu Ini Juga Diulang Yang Ketujuh Adalah Teknik Random Atau Acak Teknik Penyusunan Motif Secara Acak Tanpa Ikatan Pola Tertentu Beberapa Pola Ditempatkan Cara Menyebar Bebas Seperti Ini Saya Coba Motif Kelor Yang Kita Acak Dasar Dari Sini Jadi Kita Lebih Lebih Ekspresif Lebih Bebas Kita Tidak Terpaku Pada Aturan Aturan Tentu Yang penting Adalah Komposisi Komposisi Dari Motif Itu Harus Tetap Seimbang Enak Dilihat Jangan Nanti Mengumpul Semua Disini Jadi Harus Komposisinya Harus Bagus Ya Dari Tayangan Tadi Ternyata Membuat Ornamen Yang Sangat Rumit Pun Jika Kita Memahami Langkah Lakanya Akan Terasa Mudah Apalagi Jika Anda Mahir Menggunakan Program Aplikasi Seperti Corel Draw Macromedia Freehand Atau Adobe Illustrator Maka Sangat Mudah Untuk Dibuat Berulang Jadi Kalau Kalian Secara Manual Sudah Sudah Lancar Ditingkatkan Lagi Dengan Menggunakan Beberapa Aplikasi Ada Corel Draw Yang Cara Umum Corel Draw Ini Dibuat Corel Draw Itu Akan Sangat Membantu Untuk Untuk Pembuatan Motif-motif Yang Kita Inginkan Karena Akan Lebih Mudah Untuk Menggeser Memutar Menghapus Untuk Memutar Seperti Motif Rotasi Ini Akan Lebih Mudah Kalau Menggunakan Aplikasi Corel Draw Dan Lain Ya Demikian Tadi Video Pembelajaran Mengenai Prosedur Menggambar Ornamen Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Khususnya Anak-an SMK Program Kalian Design Dan Produk Kreatif Kria Sehingga Anak-anak Atau Siswa-siswa Mampu Menciptakan Ornamen Ornamen Baru Sehingga Akan Memperkaya Ornamen Yang Ada Di Indonesia Dan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Di bawah Ini Agar Anak-anak Atau Siswa-siswa Tidak Ketinggalan Dengan Video-video Pembelajaran Berikutnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran